Beberapa warga transmigrasi hanya memiliki lahan usaha 1 atau LU1, sedangkan lahan usaha 2 hanya memiliki sertifikat namun tidak memiliki lahan. Informasinya lahan LU2 sudah masuk ke dalam hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan. Informasi yang berhasil dihimpun, desa ekstral migrasi yang tidak memiliki LU2, yakni desa Manganjaya, kecamatan Muara Kelingi, desa Sembatu Jaya, kecamatan BTS Ulu, dan desa Mulyoharjo, kecamatan BTS Ulu. SP-11 Sungai Naik, kecamatan Sungai Naik, tidak memiliki LU1 dan LU2. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Burlian menjelaskan, sertifikat LU2 dikeluarkan pada zaman Orde Baru, hingga saat ini pihaknya belum menemui letak LU2 tersebut. Sebagai contoh desa Mulyoharjo, keputusan transmigrasi desa Mulyoharjo hanya memiliki LU1, pihaknya tidak mengetahui letak LU2. Sepengetahuannya, sudah ada sertifikatnya sehingga untuk menentukan LU2 harus mengetahui batas desanya. Sampai saat ini, kami pihak transmigrasi belum ketemu letak lahan itu di mana. Itu untuk, terutama untuk lahan SP-4 Mulyoharjo. Mulyoharjo. Sedangkan kalau keputusan transmigrasi, dia itu cuma adanya lahan satu. Gilang Artoni, Selambari TV, melaporkan.